Intro Shalom, salam sejahtera Saudara sekalian bagaimana kabar anda pada hari ini? Tentunya kita semuanya merindukan Satu penghiburan, satu kekuatan iman dan pemeliharaan dari Allah Bahkan pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Dengan pokok bahasan Karena anugerahnya Kamu menjadi dewasa Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya Orang akan menuju kepada satu kedewasaan Orang akan menjadi pandai Karena Tuhan campur tangan Bahkan dalam ayat yang keempat dari 1 Korintus pasal pertama Ayat yang keempat berkata kepada kita Aku senang tiasa mengucap syukur kepada Allah ku Karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan Dianugerahkan ya kepada kamu dalam Kristus Yesus Ada yang sangat penting disini Tuhan mengatakan Karena kasih karunia dari Allah Yang dianugerahkan kepada kamu Berarti Tuhan memberikan sesuatu Kepada setiap orang yang percaya kepada Allah Pemberian anugerah Pemberian kepercayaan Yang berasal dari Allah Yang ditujukan kepada Anda dan saya Membuat saudara dan saya semakin dewasa Semakin bertumbuh di dalam Kristus Dan semakin dewasa dalam penguasaan diri Dan semakin kuat iman kita Maka dari itu apa yang Tuhan sampaikan dalam ayat Yang kelima Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya Dalam segala hal Dalam segala macam perkataan Dan segala macam pengetahuan Luar biasa saudara Karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus Bahkan setiap orang yang beriman kepadanya Memperoleh kepercayaan dari Allah Dan bahkan dikatakan segala perkataan Saudara dan saya dikuasai oleh Allah Dipakai oleh Tuhan Menjadialah Tuhan Menjadi umat kepunyaan Allah Dan bahkan semakin bertambah dewasa Secara rohani dan pengetahuan Banyaknya anugrah Banyaknya kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita Maka itulah yang membuat saudara dan saya Semakin dewasa Secara rohani Semakin kuat iman kita Dan semakin mampu Untuk melayani Tuhan Maka apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-6 Firman Tuhan berkata kepada kita Bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik Dan mempercayakan Kesaksian tentang Kristus kepada kita Agar kita ditegukkan Dan kita menjadi alat Tuhan Menjadi saksi Kristus Dimanapun saudara dan saya berada Dan tentunya Kristus yang akan menyertai Kristus yang akan memberkati Dan Tuhan akan pakai kita Terima kasih Tuhan Yesus Atas kepercayaan darimu Kiranya semuanya ini termetraikan Dalam lubu hati kami Dan lubu hati setiap orang yang mendengarkan Dan mereka pun akan menjadi alat Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin